Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa mahasiswa pendidikan dasar dimanapun Anda berada Perkenalkan nama saya Putri Rahmawati Tutor-tutan Anda pada mata kuliah metode pengembangan fisik Anda dapat memanggil saya dengan panggilan Putri Saat ini saya bertugas di universitas terbuka sebagai tutor-tutan Anda pada semester ini Pada mata kuliah dengan kode mata kuliah PAUD 4202 Metode pengembangan fisik Anda akan diajak untuk sama-sama mempelajari materi Pada buku materi pokok PAUD 4202 Metode pengembangan fisik yang merupakan modul mata kuliah Yang diadakan untuk membekali mahasiswa Agar dapat menerapkan konsep-konsep program pengembangan fisik motorik anak usia dini Untuk mencapai kompetensi tersebut Mahasiswa akan mengkaji hakikat perkembangan motorik anak dan tahapan perkembangannya Pengembangan fisik motorik anak usia dini dan peran guru Dalam pengembangan fisik motorik anak usia dini Perkembangan gerak motorik halus anak usia dini Strategi umum kegiatan pengembangan motorik halus Strategi khusus kegiatan pengembangan motorik halus Ragam gerak dasar pada anak Variasi dan kombinasi gerak dasar pada anak Gerak ritmis anak usia dini Unsur-unsur kesegaran jasmani dan strategi pembelajarannya Permainan fisik motorik untuk anak usia dini Rancangan kegiatan pengembangan fisik motorik anak usia dini Melalui permainan Serta rancangan dan evaluasi program pengembangan fisik motorik di TK Anda juga akan diajak untuk mempelajari beberapa materi pengayaan Yang akan kami tautkan dengan video pembelajaran yang terkait dengan materi konsep esensial Yang dibahas pada setiap sesinya Untuk informasi lebih rinci Silahkan Anda baca penjelasan orientasi mata kuliah di bawah tayangan video ini Untuk itu silahkan Anda mengikuti setiap aktivitas yang telah kami sediakan Semoga Anda diberi kemudahan dalam mengikuti seluruh rangkaian aktivitas rutin mata kuliah Metode pengembangan fisik dan sukses selalu untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh